Intro Shalom, selamat petang Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian yang terkasih di dalam Kristus. Pada petang hari ini kita berjumpa lagi di dalam Mari Membaca Alkitab bersama GKI Karangsaru. Kami berharap Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian boleh mempunyai hari yang baik, kegiatan ataupun pekerjaan boleh berjalan dengan lancar sepanjang hari ini. Dan sebelum kita akan membaca ataupun mendengarkan firman Tuhan, kiranya kita akan bersama-sama mempersiapkan hati dan pikiran kita dan kita akan berdoa bersama lebih dahulu. Mari kita berdoa. Bapak Surkawi, pada petang hari ini kembali kami datang ke hadiratmu dengan penuh ucapan syukur karena engkau telah boleh menyertai kami di dalam berbagai kegiatan ataupun di dalam pekerjaan yang telah kami lakukan sepanjang hari ini. Saat ini Bapak kami memohon pimpinan dan pertolongan tangan kasihmu kiranya engkau berkenaan memampukan kami mempersiapkan hati dan pikiran kami di dalam kami membaca ataupun nanti mendengarkan dan merenungkan firmanmu. Ialah engkau yang menyertai kami dan memampukan kami dari awal hingga akhir nanti. kami menyerahkan seluruh jam ini hanya di dalam kuat kuasa pertolongan tangan kasihmu. Kami menaikkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus dulu selamat kami hidup. Amin. Tema kita pada petang hari ini adalah Kasih yang berkabut. Bacaan diambil dari kitab Husia pasal 6 ayat 1 sampai dengan pasal 10 ayat ke-10. Saya akan membacakan untuk saudara-saudari, bapak ibu saudara sekalian. Mari kita akan berbalik kepada Tuhan sebab Dialah yang telah menerkam dan yang akan menyembuhkan kita yang telah memukul dan yang akan membalut kita. Ia akan menghidupkan kita sesudah dua hari. Pada hari yang ketiga ia akan membangkitkan kita dan kita akan hidup di hadapannya. Marilah kita mengenal dan berusaha sungguh-sungguh mengenal Tuhan. Ia pasti muncul seperti fajar. Ia akan datang kepada kita seperti hujan. Seperti hujan pada akhir musim yang mengairi bumi. Apakah yang akan kulakukan kepadamu, Hai Efraim. Apakah yang akan kulakukan kepadamu, Hai Yehuda. Kasih setiamu seperti kabut pagi dan seperti embun yang hilang pagi-pagi benar. Sebab itu, aku telah meremukkan mereka dengan perantaraan nabi-nabi. Aku telah membunuh mereka dengan perkataan mulutku dan hukumku keluar seperti terang. Sebab, aku menyukai kasih setia dan bukan korban sembelihan dan menyukai pengenalan akan Allah lebih daripada korban-korban bakaran. tetapi mereka itu telah melangkai perjanjian di Adam. Di sana mereka telah berkhianat beratap aku. Giliat adalah kota para penjahat penuh dengan jejak darah. Seperti gerombolan menghadang, demikianlah persekutuan para imam. Mereka membunuh di jalan ke Sikhem. Sungguh, mereka melakukan perbuatan mesum. Di antara kaum Israel, telah kulihat hal-hal yang mengerikan. Di sana ada Efraim bersundal dan Israel telah menajiskan diri. Juga bagimu, Hai Yehuda, telah ditentukan penuaian apabila aku memulihkan keadaan umatku. Apabila aku menyembuhkan Israel, maka tersingkaplah kesalahan Efraim dan kejahatan-kejahatan Samana. Sebab mereka melakukan penipuan, pencuri mendubrak masuk, gerombolan merampas di luar, dan tidak terpikir mereka, dahwa aku mengingat segala kejahatan mereka. Sekarang pun perbuatan-perbuatan mereka mengempung mereka, semuanya ada di hadapan wajahku. Mereka menyukakan raja dengan kejahatan mereka, dan para pemuka dengan kebohongan mereka, sekaliannya mereka orang-orang berjinah. Bagikan dapur perapian yang menyala terus. Ketika tukang bakar roti berhenti membesarkan apinya, sementara ia meremas adonan sampai menjadi muai oleh raki. Pada pesta raja kita, mereka membuat sakit para pemuka dengan anggur yang menghangatkan. Ia bersekutu dengan para pencemoah. Batin mereka seperti dapur perapian, hati mereka menyala-nyala. Semalam-malaman murka, mereka surut. Pada waktu pagi menyala, kembali seperti api yang menjilat. Mereka semua sudah panas seperti dapur perapian dan memakan habis para hakim mereka. Semua raja mereka sudah tewas, tidak ada seorang diantara mereka yang berseru kepadaku. Efraim menyampurkan dirinya diantara bangsa-bangsa. Efraim telah menjadi roti bundar yang tidak dibalik. Orang-orang luar memakan habis kekuatannya, tetapi ia sendiri tidak mengetahuinya, juga ia sudah banyak beruban. Tetapi ia sendiri tidak mengetahuinya. Kecongkaan Israel menjadi saksi terhadap dirinya, namun mereka tidak berbalik kepada Tuhan alah mereka dan tidak mencari dia kendati semuanya ini. Efraim telah menjadi merpati tolal tidak berakal dengan memanggil kepada Mesir dengan pergi kepada Asyur. Apabila mereka pergi, aku akan membentangkan cerimu ke atas mereka. Aku akan menurunkan mereka seperti burung-burung di udara. Aku akan mengajar mereka karena kejahatan-kejahatan mereka. Selakalah mereka sebab mereka melarikan diri daripadaku. Binasalah mereka sebab mereka menurunkan terhadap aku. Aku ini mau menembus mereka, tetapi mereka berdusta terhadap aku. Seruan mereka kepadaku tidak keluar dari hatinya, tetapi mereka meratap di pembaringan mereka. mereka menoreh-noreh diri karena gandum dan anggur dan mereka beruntak terhadap aku. Sekalipun aku telah melatih dan menguatkan lengan-lengan mereka, namun mereka merancang kejahatan terhadap aku. Mereka berbalik kepada Baal, mereka adalah seperti busur tipu, pemuka-pemuka mereka akan tewas oleh pedang karena ucapan mereka yang kasar. Inilah yang akan menjadi olok-olok kepada mereka di tanah Mesir. Tiuplah senggakala serangan laksana Raja Wali atas rumah Tuhan oleh karena mereka telah melangkai perjanjianku dan telah mendurhaka terhadap pengajaranku. Kepadaku mereka berseru-seru Ya Allah Kami Israel mengenal engkau Israel telah menolak yang baik Biarlah musuh mengejar dia Mereka telah mengangkat Raja tetapi tanpa persetujuanku Mereka mengangkat pemuka tetapi tidak dengan setahuku dan dari emas dan peraknya mereka membuat berhala-berhala bagi dirinya sendiri sehingga mereka dilenyapkan Aku menolak anak lembumu Hai Samaria murkaku menyala terhadap mereka sampai berapa lama tidak dapat disucikan orang-orang Israel itu itu dibuat oleh tukang dan itu bukan Allah sungguh akan menjadi serpih anak lembu Samaria itu sebab mereka menabur angin maka mereka akan menuai puting beliung gandum yang belun menguning tidak ada pada mereka tumbuh tumbuhan itu tidak menghasilkan tepung dan jika memberi hasil maka orang-orang lain menelannya Israel sudah ditelan sekarang mereka itu ada diantara bangsa-bangsa seperti barang yang tidak disukai orang sebab mereka telah pergi ke asyur bagikan keledai hutan yang memencilkan diri Efraim telah membagi hadiah cinta sekalipun mereka membagi-bagi hadiah itu diantara bangsa-bangsa sekarang ini aku akan mengumpulkan mereka dan sebentar lagi mereka akan berhenti mengurapi raja dan para pemuka sungguh Efraim telah memperbanyak mesbah mesbah-mesbah itu menjadikan mereka berdosa sekalipun kutuliskan baginya banyak pengajaranku itu akan dianggap mereka sebagai sesuatu yang asing mereka mencintai korban sembelihan mereka mempersembahkan daging dan memakannya tetapi Tuhan tidak berkenan kepada mereka sekarang ia akan mengingat kesalahan mereka dan akan menghukum dosa mereka mereka harus kembali ke Mesir Israel telah melupakan pembuatnya dan telah mendirikan istana-istana Yehuda telah memperbanyak kota-kota yang berkubu tetapi aku akan melepas api ke dalam kota-kota mereka sehingga puri mereka dimakan habis janganlah bersuka cita hai Israel janganlah bersorak-sorak seperti bangsa-bangsa sebab engkau telah berjinah dengan meninggalkan alamu engkau telah mencintai upah sundal di segala tempat pengirikan gandum tempat pengirikan gandum dan tempat pemerasan anggur tidak akan memberi mereka makan dan anggur akan mengecewakan mereka mereka tidak akan tetap diam di tanah Tuhan tetapi Efraim harus kembali ke Mesir dan diasyur mereka memakan makanan najis mereka tidak akan mempersembahkan korban curahan anggur kepada Tuhan dan korban-korban sembilan mereka tidak akan menyenangkan hatinya roti mereka adalah seperti roti perkabungan semua orang yang memakannya akan menjadi najis sebab roti mereka adalah untuk dirinya sendiri tidak boleh dibawa ke dalam rumah Tuhan apakah yang tidak kamu berbuat pada waktu pertemuan raya dan pada waktu hari raya Tuhan sebab walaupun mereka mengelakkan diri dari pemusnahan Mesir akan mengumpulkan mereka Memphis akan mengumpulkan mereka rumput akan menutupi barang-barang perak mereka yang berharga onak akan tumbuh dalam kemah-kemah mereka sudah datang hari-hari penghukuman sudah datang hari-hari pembalasan Israel akan mengalaminya Nabi adalah seorang pandir orang yang penuh roh adalah orang gila oleh karena besarnya kesalahan mu dan besarnya permusuhan Efraim umat Allahku sedang mengintai Nabi jerat penangkap burung ada di sepanjang jalannya permusuhan ada di rumah Allahnya busuk sangat berbuatan mereka seperti pada hari-hari Gibeah ia akan mengingat kesalahan mereka dan akan menghukum dosa mereka seperti buah-buah anggur di padang gurun aku mendapati Israel dahulu seperti buah sulung sebagai hasil pertama pohon arah aku melihat nenek moyangmu tetapi mereka itu telah pergi kepada Baal Peor dan telah membaktikan diri kepada Dewa Keaipan sehingga mereka menjadi kecicikan sama seperti Raja yang mereka cintai itu kemuliaan Efraim terbang seperti burung tiada yang melahirkan yang hamil dan yang mengandung sekalipun mereka membesarkan anak-anaknya aku akan membuat mereka bulus sehingga tidak ada manusia lagi sungguh celakalah juga mereka pada waktu aku menjauh daripada mereka Efraim seperti yang aku lihat telah membuat anak-anaknya menjadi binatang perburuan Efraim terpaksa menyerahkan anak-anaknya kepada si pembunuh berilah kepada mereka ya Tuhan apakah yang tidak kau beri berilah kepada mereka kandungan yang mandul dan buah dada yang kering segala kejahatan mereka terjadi di Gilgal sungguh disana aku mulai membenci mereka oleh karena jahatnya perbuatan perbuatan mereka aku akan menghalau mereka dari rumahku aku tidak akan mengasih mereka lagi semua pemuka mereka adalah pemberontak Efraim telah dipukul akarnya telah menjadi kering mereka tidak akan menghasilkan buah bahkan sekalipun mereka melahirkan anak aku akan mematikan buah kandungannya yang berharga Allahku akan membuang mereka sebab mereka tidak mendengarkan dia maka mereka akan mengembara diantara bangsa-bangsa Israel adalah pohon anggur yang riap tumbuhnya yang menghasilkan buah makin banyak buahnya makin banyak dibuatnya mesbah-mesbah makin baik tanahnya makin baik dibuatnya tuku-tuku berhala hati mereka licik sekarang mereka harus menanggung akibat kesalahannya dia akan menghancurkan mesbah-mesbah mereka akan meruntukkan tuku berhala mereka sungguh sekarang mereka berkata kita tidak mempunyai raja lagi sebab kita tidak takut kepada Tuhan apakah yang dapat dilakukan raja bagi kita mereka membual mengangkat sumpah dusta mengikat perjanjian sehingga tumbuh hukum seperti pohon upas di alur-alur ladang penduduk Samaria gentar mengenai anak-anak lembu bet awen sungguh rakyatnya akan berkabung oleh karenanya dan imam-imamnya akan meratap oleh karenanya oleh sebab kemuliaannya telah beralih daripadanya anak lembu itu sendiri akan dibawa ke asyur sebagai persembahan kepada raja agung ifraim akan menanggung malu israel akan mendapat malu karena rancangannya Samaria akan dihancurkan rajanya seperti sepotong ranting yang terabung di air bukit-bukit pengorbanan awen yakni dosa israel akan dimusnahkan semak duri dan rumput duri akan tumbuh di atas mesbah-mesbahnya dan mereka akan berkata kepada gunung-gunung timbunilah kami dan kepada bukit-bukit runtuhlah menimpa kami sejahari gibea engkau telah berdosa hai israel disana mereka bangkit melawan tidakkah perang melawan orang-orang curang akan mencapai mereka di gibea aku telah datang untuk menghajar mereka bangsa-bangsa akan berkumpul melawan mereka apabila mereka dihajar karena salahnya yang berganda demikianlah firman Tuhan syukur kepada Allah kita akan mendengarkan uraian ataupun penjelasannya dari pendeta Angga Prasetya kabut mempunyai romantikanya sendiri pagi hari seperti ada awan rendah yang mendekat berwarna abu-abu dan membasahi tanah kabut mempunyai konotasi misteri yang menakutkan tetapi juga dikaitkan dengan hal-hal yang romantis namun sebagai sebuah fenomena cuaca kabut itu semacam sesuatu yang hambar kabut muncul ketika keadaan tidak terlalu basah untuk hujan dan tidak terlalu cerah untuk ada sinar matahari seperti keadaan yang setengah-setengah Nabi Hosea mengatakan bahwa kasih Israel kepada Tuhan sudah seperti kabut pagi yang berlalu dengan begitu saja bangsa itu telah mengetahui semua kebenaran dari ucapan Tuhan tetapi sepertinya mereka tidak pernah mau memberikan kasih mereka dengan total seperti yang diinginkan oleh Tuhan bukan karena mereka selalu melakukan hal yang buruk tetapi mereka selalu setengah hati kasih mereka tidak cukup basah untuk mendatangkan hujan atau tidak cukup cerah untuk mendatangkan sinar matahari seperti warna keabu-abuan yang membuat mereka tidak dapat memandang Allah dengan jelas terlalu banyak dari kita yang mengetahui dengan pasti mengapa Allah tidak puas dengan kasih dari bangsa Israel bukannya mempunyai komitmen yang kuat dan setia kepada Allah banyak dari kita yang mengetahui dengan pasti mengapa Allah tidak puas dengan kasih yang ditunjukkan oleh bangsa Israel kepadanya bukannya mempunyai komitmen yang kuat dan setia kepada Allah banyak dari kita yang memberikan kasih yang berkabut setengah-setengah yang habis mencair dengan berjalannya waktu awalnya berjalan dengan baik tetapi karena panasnya kehidupan pilihan yang sulit pilihan-pilihan yang menggoda ujian cobaan maka kasih kita yang berkabut itu akan segera menguap di tengah hari area apa yang berkabut dalam hidup saudara apakah area keserakahan apakah area ketidaktaatan pada orang tua apakah area merendahkan orang lain apakah area di mana tidak punya komitmen terhadap Tuhan apakah area hubungan pernikahan antara suami istri firman Tuhan hari ini mengingatkan kita bahwa iman yang berkabut tidak menyegarkan seperti hujan dan tidak juga hangat seperti sinar matahari apa apa yang membuat kasih saudara kepada Tuhan memiliki kabut mintalah kepada Allah untuk melenyapkan kabut itu dan mintalah kepada Allah supaya menolong saudara untuk mengasihinya dengan sepenuh hati amin mari kita berdoa Bapak di surga di malam ini kami sungguh bersyukur karena kami diingatkan agar ketika kami mengasihi Tuhan kasih kami bukanlah kasih yang setengah-setengah bukanlah kasih yang berkabut tetapi kasih yang seutuhnya mampukan kami untuk dapat memiliki kasih yang seutuhnya seperti yang Tuhan kehendaki sehingga kehidupan kami menjadi kehidupan yang berkenan di hadapan Tuhan sertai istirahat kami malam hari ini sehingga kami esok pagi boleh bangun dengan segar kembali berkarya untuk memuliakan Tuhan dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa amin selamat malam selamat beristirahat Tuhan Yesus memberkati selamat menikmati